Intro Yo, hey guys, it's back, so let's go Alright, alright, ya sorry banget kalau ini uploadnya lumayan sore Karena ya, banyak sekali yang diurusin seperti yang gue bilang Jadi makanya hari Senin mungkin baru gue balikin ke 50% lap ya Jadi seperti yang kemarin gue bilang masih 25% Atau mungkin 25% kita finishin sampai Abu Dhabi kali ya Nagung banget ya, ini tinggal Australia Eh, ini Brazil, Australia, and then Abu Dhabi terus selesai Cuma tinggal 3 race, jadi might as well sampai Abu Dhabi 25% aja Jadi 50% mungkin kita akan mulai di next season-nya gitu ya Mungkin hari Senin atau Selasa lah, bentar itu Jadi nagung banget Oke, itu aja yang mau gue sampaikan Dan ya, thank you banget pokoknya buat teman-teman yang selalu nonton Jangan lupa yang belum subscribe Klikin subscribe button, bantu gue ke 10.000-10.000 sebelum akhir tahun Dan ya, langsung aja ini dia My Team Eh, ya di Brazil kali ini ya Nusantara Formula Team Oke, ada sponsor renewal Jadi gue renew aja lah ya Gak usah pusing, gue gak mau milih sponsor baru juga Experience, ya ini boleh lah nambahnya banyak Terus kemarin ada yang kasih saran untuk gue simpen nih bang duitnya Jadi gue gak upgrade-upgrade ini dulu Gue simpen untuk nanti supaya gue bisa beli yang namanya driver ini Nah, ini kan karena kan mahal-mahal nih Kan kalau liat nih 10.000.000, ya kan Terus Valtteri Motors 12.000.000 Nah, itu makanya Michael Schumacher nih ada nih 13.000.000 Jadi, ya gue harus nabung-nabung lah ya Untuk bisa mungkin beli Charles Leclerc 7.500.000 nih Jadi ini sekarang masih 2.000.000 duit gue Jadi gue tabung aja dulu Gue gak upgrade facilities dulu Dan aerodynamics Seperti yang kalian kemarin ketahui Banyak sekali yang namanya Ini ya Regulasi baru yang mana kita harus adapt Ya, langsung habis guys Banyak sekali yang harus di-adapt ternyata Ini masih banyak sekali Jadi gak cukup duit kita Jadi, yaudah kita tunggu dulu aja Sementara RND kita di atas Alpine nih udah Nusantara Formal Team kan bisa liat Kita udah di atas Alpine ya Lumayan Kelihatan gak nih ya? Ya, keliatan Di atas Alpine Jadi not bad kita udah di tengah-tengah nih guys So, lumayan lah Alright Kalau gitu langsung aja Kita next ke Brazil Sao Paulo Brazil itu Ada yang gagal kah? Gak gagal guys Untung gratis ya Kita coba cek Apakah ada yang Bisa kita upgrade dengan murah Tidak ada sepertinya Oh, 170 gak cukup ya Kita 114 doang nih Gak cukup Kita butuh lumayan nih Lumayan banyak Oke, kalau gitu kita go to race weekend Let's go Oh guys Sekali ini kita akan qualifying Di Brazil Dan Ya 5 grid penalty Karena gue Ganti komponen mesin Alright Oke Kita di lurusan Masih kalah ya Kamu bisa liat Masih super kalah di lurusan Oke Uh Lumayan mundur Ini gue yang bingung ini nih Oke Alright Hati-hati Masih aman Oke Main tricky disini guys Uh Gak bisa flat out dong Gak tau kenapa Biasanya bisa flat out disitu Alright Alright 17 guys Eh 16 guys Gila 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 Ya udah kita start dari paling belakang kalau gitu It's okay Karena race-nya hujan Jadi harusnya gue bisa mensiasati ya Karena Kalau menurut gue sih Gue lumayan bisa di hujan nih guys Alright It's okay Uh Ya Kita liat Yuki berada di posisi berapa Yuki 14 Ternyata gak jauh dari kita Hamilton, Verstappen, and Valtteri Bottas Alright Let's go kalau gitu Kita start to race-nya ya Welcome along then to the place where heroes and history are made It's where the 2008 title was decided in the final corner And it's the place A year later that Jenson Button stormed through from 14th on the grid To claim his one and only driver's championship It's Interlagos And it's time for the Brazilian Grand Prix It's an unusual anti-clockwise race here at Interlagos Where the Sao Paulo locals are packed into the grandstands At each of the 15 corners around this classic 2.7 mile circuit Two very fast sections bookend the famous and highly technical sector too It's time to see how our drivers are stacking up After yesterday's exciting qualifying session Lewis Hamilton lines up on pole position Edging out Max Verstappen He'll start from P2 Looking down the rest of the grid we have Bottas Norris Daniel Ricciardo And Perez Sainz Vettel Russell And Fernando Alonso Ocon Sunoda Antonio Giovinazzi And Leclerc Raikkonen Mick Schumacher Pierre Gasly They've taken the grid penalty And Nicholas Latifi Mitchell Stroll Matsushita And Nikita Mazepin That's it then It's time to go racing As we head to trackside for today's race Okay guys Sekali ini di Brazil Kalian bisa lihat Race-nya akan hujan di tengah-tengah Dan kita akan masuk di lap 10 Dan ya Soft ke medium Tapi kita lihat aja Apakah Akan ganti ke intermediate nanti ya So ya Let's go Mendung-mendung di Brazil 3-line full-level flies Let's go Lights out in the way we go Yes Sepertinya start yang cukup baik kali ini Dari Nusantara Formula Team Coba Oh Hati-hati Sedikit Menyentuh rumput Dari membuat mobil Sedikit oleng Tentunya masih bisa kita sias hati Yes Masih aman Kali ini Berhasil naik ke posisi 17 Dari posisi 19 tadi Menyalip Lance Troll Dan Gasly Duo Alpha Tauri Di situ Di depan kita ada Mick Schumacher Yang berhasil menyalip Kimi dan Lance Troll Dari sisi Dalam tadi Gila Gue mencoba mencari Celah juga Dan ada PRGhasa juga Yang berusaha mencari Momentum juga Dan Tidak semudah itu Gue ambil balik kali ini Nice Round the outside of Kimi Recurrent Mencoba hal ini Nicely done Dapet kita Round the From the inside kali ini Of Mick Schumacher Nice Oke Cukup baik kali ini Oke Hati-hati Alright Kita coba Terus menempel Giovinazzi Mendapatkan slipstream kali ini Kenceng sekali From the outside kali ini Nicely done Yes Itulah lap pertama Kita berhasil naik Ke posisi 14 kali ini Nicely done Di depan kita Di depan kita ada Charles Leclerc Dan di depan kita lagi Ada Yuki Not bad Yuki Naik ke posisi 12 Karena mesin mobil kita Udah lumayan ngacir nih guys Oke guys Seperti biasa Kita akan melihat Yang namanya First lap kali ini Dari Mike Denali Dan start yang baik Untuk Lewis Hamilton Kali ini memimpin Balapan Disalip Lando Norris Menyalip Max Verstappen Di posisi kedua Dan cukup baik Ada Mike Denali di belakang Yang harus mencoba Menyalip around the outside Kali ini Dari Landstreet Oh Pierre Gasly Dan Landstreet Yang berhasil Dari posisi ke-19 Naik ke-17 Menyalip Dua Alfa Tauri Di situ Dan di depan sekarang Dipimpin oleh Lando Norris Yang berhasil menyalip Lewis Hamilton Di tikungan awal-awal Cukup baik kali ini Dan Mike Denali Masih terus berada Di posisi ke-17 Berusaha menyalip Dan disalip lagi oleh Alfa Tauri Di situ oleh Landstreet Dan ya kita bisa lihat Pierre Gasly Juga menyalip Mike Denali Namun Kita lihat Mike Denali Berusaha perestaan Dan yes Berhasil kembali Mengambil posisi ke-17 Di tinggungan tersebut Dan kita bisa lihat Hati-hati di depan Ada Kimi Raikkonen Yang mencoba Untuk disalip oleh Mike Denali Dan dari sisi dalam Menyalip langsung Dua mobil Nick Dan juga Kimi Raikkonen Cukup baik Naik ke posisi ke-15 Sekali ini Dan ya di depan Ada Antonio Giovinazzi Dan ya Kita bisa lihat Terus berusaha Menyalip Menempel disini Namun Ya itulah Lab pertama Sebetulnya dari Mike Denali Berhasil Menyalip juga Berhasil menyalip Antonio Giovinazzi Juga guys Dan ya Itulah lab pertama kita Dan kita akan kembali Ke racenya Let's go All right Wow hujannya udah mulai dateng Ternyata guys Kalian bisa lihat Hujannya udah Udah turun ya Waduh Interlagos sih menurut gue Bakalan Cepet basah sih Lihat aja Coba from the inside Dari Charles Leclerc Namun masih belum bisa Kayaknya harus lepas Gak disitu loh F1 2020 Bisa langsung Flat out guys Gak tau setup gue Yang salah Atau gimana ya Tapi 2020 bisa flat out Disitu Mungkin setup gue Oke kita coba Slip stream dari Charles Leclerc Kali ini Oke Mobil udah sedikit Unsettle guys DRIX akan dienapkan Lamp ini Dan Anda bisa menggunakannya Ketika di dalam 1 second Di sebelah ke depan Dan di drs Masih di sebelah kiri kita Charles Leclerc Kali ini Coba terus kita Tahan Dan mendapatkan drs Kali ini kita Nice Lidah dapet guys Good job Good job Wow Kalian bisa lihat Tracknya udah basah Sekali Oke gak bisa gak bisa Ini kita harus Masuk aja Oke Kita harus ganti Intermediate guys DRIX udah Disable Tandanya Risk control Memberitahukan bahwa Apa namanya Udah Udah berbahaya ya Kalau menggunakan drs Itu tandanya Hujon udah lumayan Rush dan menggunakan drs Oke Udah gak Ini ya Udah gak Bisa Jalan gue disini Oke Oke kita akan Masuk pit Aduh Yuki juga Masuk pit guys Aduh Oke di belakang udah ada Antonio Giovinazzi juga Yang pit guys Udah banyak yang ganti Intermediate dan Ya Kita Of course Akan double stack disini Yuk cepet yuk Alright Go 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 Hati-hati keluar pit stopnya Juga tricky banget Masih terus di belakangnya Nikosla TV Ternyata kita Overshoot kita Emang sedikit susah Ini ternyata Beloknya juga gak bisa Enak banget guys Jadi ya Semoga Mana-mana saja Kita lihat aja Ini yang masih menjadi misteri Buat gue Tapi kalau hujan Memang akhirnya gak bisa Di flash out disitu Oke guys Sekali ini Kalian bisa melihat Gue udah lumayan dekat Dengan Nikosla TV Jadi Ya Any second Seharusnya gue bisa Nyalik La TV Tinggal cari momentumnya aja Hati-hati Coba kali ini Dari sisi dalam Sedikit light breaking Di hujan Nice Next stop Fernando Alonso Ya Nice Good job Hati-hati Masih berada di belakang disini Di flash out TV Tapi tidak apa-apa Yes Tenang saja Fernando Alonso kali ini Lumayan mendekat ya Kita coba terus Nempel Alonso 1,3 detik sekarang Tuh kita lihat aja Bisa sampai Berapa kita mendekatinya Yes Corner Lebih corner Kita berhasil Mendekati Alonso guys 1 detik sekarang Di depan Alonso ada Mick Schumacher Ini gara-gara tadi Kita double stack ya Dipit ya Sama Yuki Nah gara-gara Yuki Di depan kita ya Jadi Dia masuk duluan Jadi gue harus lumayan PR Untuk nyalip-nyalipin Ini lagi Yang depan-depan ya Oke Hati-hati Di belakang udah menjauh Jadi kalian lihat Oke Oke dekat sekali guys Let's go Wah Kalau hujan tricky banget ya Karena bisa lihat Speed mereka juga lumayan ngacir Bahkan Alonso aja Nggak bisa ngejar Mick ya Mick Schumacher Ternyata dilurusan Jadi lumayan Oke ya Kita lihat aja Yang apa kali ini Terus Berusaha nempel Alonso Oke Hati-hati Wah Oke Gue akan coba kali ini Yes From the inside of Fernando Alonso Cukup baik kali ini Nusantara formulatif Depan ada Mick Schumacher Yang bisa kita siasati juga Tapi Ya Sepertinya Masih belum Depan ada George Russell Dan kita oleng Oh Bisa beli Ah tak bisa Oke Hati-hati Uh Gila 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 Cembahat Mick Schumacher Akselerasinya bos Oke Kita sabar dulu Ini lurusan Mobil kita masih agak Pelan ya Ini karena efek hujan juga Hati-hati Oke Masih terus menempel Mick Kali ini Masih susah guys Masih terus berusaha ditempel Tapi sepertinya udah lumayan mendekat Dan mencoba dari sisi dalam Namun masih tidak bisa Terlalu berbahaya tadi Masih harus terus Nempel ya Kita harus cari Celal yang lain kali ini Mungkin disini sama kayak Sebenernya ada Lonzo Yes Persis kali ini guys Good job Di depan lanjut ada George Russell Lalu Lance Troll Posisi berapa Yuki Shinoda Gue butuh safety car sih ini Gila ini soalnya Kita udah ketinggalan lumayan jauh guys Oh bisa flat out gue Ya ampun Masih lebar dikit Tapi Flat out Tadi Oke 1,8 detik ya Sekarang dengan Russell Oh 2 detik Oke Kita rejar Russellnya Oke Lagi-lagi from the inside of George Russell Dan berhasil kita naik ke posisi 12 Namun kalau kalian lihat Posisi 10 nya Lumayan jauh guys Jadi gue harus cepet Cepet nyalip Lance Troll nih Oke Harus cepet-cepet nyalip Lance Troll Wah selalu akselerasi Gue kalah dah Kalau kalian lihat di map ya Rikiardo udah lumayan jauh dengan kita Jadi gue harus cepet-cepet nyalip Lance Troll Supaya bisa Terus cepet-cepet nyalip Masih cepet-cepet nyalip Masih cepet-cepet nyalip Masih cepet-cepet nyalip Jangan mulai pikir tentang slicks Just yet Oke Katanya si track nya mulai kering guys Oke Tapi kalau gue liat hujan nya masih turun nih guys Jadi gue bingung gimana kering nya tuh Gimana aja gitu ya Oke Oke Dari di dalam Lance Troll Here we go Nice Job done Kayaknya kita akan bergerak di jalanan segera Kembali ke jalan segera Tetesan-tetesan akhir gitu Jadi Kayaknya untuk ke dry masih jauh nih Oke guys Memasuki lap ke 15 Kalau bisa liat Udah lumayan nempel gue dengan perkumpulan di depan Dan yang paling depan di Yuki ya Bisa liat Mobil Nusantara Formula T memimpin di depan Ya maksudnya memimpin pack ya Oke Rikiardo Di depan kita Depan lagi ada Sergio Perez Sepertinya emang Red Bull agak sih Terus mencoba untuk mendekati Rikiardo Hati-hati Corner demi corner harus bener-bener presisi guys Kali ini karena hujan itu harus bener-bener Kita melakukan Overtake di tempat andalan kita ya Dari tadi kita overtake disitu terus Dan berhasil Good job Good job Nice overtake Jadi ya Why not Kita lakukan aja terus disitu ya Oke Oke Good job Depan kita sekarang Perez Dan kita udah masuk ke poin ya Akhirnya Yuki Tsunoda Menghasilkan poin nih guys Buat kita guys Nomor berapa tadi dia 7 ya Gila Yuki menahan botas ya Not bad Kita ada 5 lap Terus menahan botas ya Oke 0,6 dengan PRS dan Ya memang Ujannya agak sedikit meredah ya Tapi ya Seperti yang kalian lihat Masih terus ada rintikan-rintikan terus Jadi Itu tandanya ya Tracknya akan terus basah ya Oke Berusaha memanfaatkan IRS I'm at the top 10 now Keep it up Somehow disini Ers nya lumayan Hemat guys Padahal gue udah pake terus ya Ers nya Oke Alright Apakah kita bisa nyalin PRS ditempat yang sama lagi guys Oke Apakah Kita liat ya Masih kurang deket ya Masih kurang deket gua dengan Oh, lan strol, problem Gua kurang deket sama peres Waduh, gila masih gabisa ya Oke Kita coba disini, warnanya bisa Yes, from the inside of Sergio Perez Nicely done 2 laps to go guys Apakah kita bisa menyalip botas Dan memberikan finish 78 Untuk Nusantara Formula Team Gila Perez Top speednya masih ga kaleng-kaleng Of course Kita masih terus dihantui oleh top speed Dari mobil di belakang kita Of course Uh, sedikit melebar kita Tapi kita ada bantuan yang namanya IRS Dan langsung menjauh mereka guys somehow It's okay Gaskan aja Oke, masih terus menempel Valery botas sekarang Harusnya Harusnya sih bisa kalo melihat page 2 Jadi, kita lihat aja Harusnya ya Karena ini kita Semakin terus mendekat nih dengan botas Dan Yuki of course Atau bahkan kita bisa nyalip Yuki juga nih guys Team order ya Hehehe Hehehe Oke, kita tempel terus kali ini Botas dan Yuki Oke 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 Yes, ini adalah tempat guys Dive bomber Mike dan Aldi Send it saja Tapi of course kita akan dibattle di lurusan yang mana Wow, kalian bisa lihat tadi botas sedikit Gue Defense untuk ke kanan Dan akhirnya dia mengalah ya This is your final lap Final lap Apakah kita bisa battle dengan Yuki Oke, kita coba lihat 7 dan 8 Yuki Tsunoda Let's go Mana kalian Oke, hati-hati Harusnya sih mungkin bisa nih 0,7 ya Oke, kita coba ya Oke Yes, gue fokus banget kali ini untuk bisa Terus memangkas gap gue dengan Yuki Oke, harusnya disini bisa Oh, sepertinya tidak bisa Terlalu berbahaya Disini berarti Yes From the inside Masih side-by-side dengan Yuki kali ini Kita coba exit yang Wuuuuh, gila exit gue sama Yuki kalah Anjir Aduh, akhlerasi gue kalah guys Nooo Yah, slip-slipnya gak dapet Aduh, dikit lagi guys Close ya Kalah seluruh Kalah seluruh Masih doang tadi ya Nice, nice Tapi seru, tapi seru gak apa-apa 7-8 buat tim Nusantara Formula Team Not bad Driver of the day juga Tadi gue double stack dengan Yuki juga Jadi Yuki udah berakat duluan tadi ya Waktu di pit stop Jadi ya Satu lap lagi mungkin gue bisa ngalip Yuki ya Jadi ya Sayang banget Tapi gak apa-apa Seru tapi seru Ya Misalnya ya tadi kita dari posisi 19 Finish di posisi ke-8 So, kita naik 8 posisi ya Not bad Not bad Oh, 11 posisi 8 11 posisi guys Okay Not too bad Not too bad ya Okay Lumayan Uh, nice Laris 16 ke-8 ya Kita naik 11 posisi Not bad Okay Standingnya kita Liatin aja 9 Kita masih Yuki naik ke posisi 12 NFT masih di posisi ke-6 guys Tapi dengan Alpin lumayan jauh ya Jadi ya Kita lihat saja Ini tinggal di garis lagi soalnya Jadi ya Not bad kita finish di tengah-tengah ya Tuh Ya So, itu tadi guys Balapan kita di My Team Sao Paolo Grand Prix ya Atau di Brazil Interlagos ya Lumayan seru Hujan-hujan Ini tuh lumayan seru sebetulnya Tapi ya Lumayan susah Tadi kita double stack di pitstop Karena kalo kita muter sekali lagi Kayaknya Gue bakalan hilang lebih banyak waktu lagi Karena Of course kalo muter sekali lagi Bannya tuh gak maksimal Dan masih Spin-spin dan segala macam Jadi ya Makin susah gitu ya So, gue memutuskan untuk masuk bersama Yuki Dan ya Kita harus sedikit double stack tadi Jadi Tapi gak apa-apa Kita masih bisa berhasil Finish 7-8 ya Jadi not bad juga Alright Thank you banget guys Sekali lagi buat kalian yang udah nonton Pastikan kalian Like videonya Tinggalin komen di bawah Dan subscribe Klik di subscribe button Jangan belum subscribe Bantu juga semua 2 subscriber And ya I'll see you On the next video Bye-bye guys See you Stay safe Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax